Terjaring razia, seorang pengendara motor terpaksa diamankan pihak kepolisian sebab dalam jog motor pengendara motor tersebut, polisi menemukan ribuan pil dobel L siap edar. Saat itu juga tersangka langsung digelandang ke map Polres Tulung Anggung untuk diperiksa lebih lanjut. 13 butir pil dobel L siap edar milik tersangka Eko Nur Cahyo, warga Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Tersangka pengendara pil dobel L ini ditangkap saat lantas Polres Tulung Anggung saat menggelar razia kendaraan di perbatasan antara Kabupaten Tulung Anggung dan Terenggalek. Saat pemeriksa kendaraan, petugas yang curiga dengan gerak gedik tersangka meminta untuk membuka jog motor milik tersangka. Ternyata benar. Dalam jog, petugas menemukan ribuan butir pil dobel L yang dibungkus tas plastik warna hitam. Saat itu tersangka tengah melintas dan langsung diperhentikan oleh polisi untuk diperiksa kelengkapan curhatnya saat dilakukan pemeriksaan tersangka tanpa gugup. Saat itu juga tersangka beserta barang bukti langsung diamankan petugas dan diserahkan ke Satreskoba, Polres, tempat untuk menjalani proses lanjut. Untuk pronologi, pada saat pelaksanaan ada satu kendaraan yang kelihatannya ragu-ragu untuk melintasi ke kita. Jadi dia sempat berhenti, mau balik atau apa, akhirnya kita lakukan penangkapan. Dari penangkapan tersebut, kami dari Satuan Lalu Lintas mendapatkan bahwa STNK kendaraannya ada, namun demikian yang bersangkutan tidak memiliki SIM. Dari penindakan lanjut, tentunya kita mencoba mengecek apa sih yang dibawa oleh pengendara ini. Jadi kita suruh buka cok kendaraannya, disitu ditemukan kurang lebih 13.000 putir double L. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka untuk mengetahui keterlibatan orang lain dalam menjaringan peredaran obat terlarang tersebut.